selamat menikmati mama aik ini muncul di kediaman bilisya putra di daerah mampang dan kita akan langsung lihat kira-kira apa yang sebenarnya menjadi tanda-tanda akan kehadiran sang ibu da ini tadi dan ini yang sebenarnya kemarin saya maksud setelah lebaran akan terjadi dan kalau seandainya, tapi kan kejauhan dari lebaran nah coba baca dulu, nonton dulu dalam perhamalan saya ini tadi saya akan jelaskan satu-satu saya sih merasa bahwa ini bukan pertemuan yang pertama karena judgment ini penilaian yang ingin disampaikan ini kan kesannya kayak pertama kali ketemu padahal kalau menurut saya sih udah berkali-kali ketemu sebelumnya dan pertemuan ini terjadi kayaknya setelah lebaran kemarin itu pas covid belum mengerikan seperti sekarang dan kalau boleh saya bilang, ini terlihat banget dari gestur Billy yang duduk dengan santai kalau ketemu pertama itu pasti akan lebih resmi nah kita akan lihat juga pas Billy ketemu sama orang tuanya mahal ini kan juga resmi ini, itu tuh lus banget, santai banget Billy Sabutra ini dan ini terlihat banget kalau ketemunya itu kayaknya pertama kalinya setelah lebaran dan itu sebenarnya membuktikan kalau orang malan saya terbukti dan ini sebenarnya adalah satu hal yang lebih positif lagi yang saya lihat dengan mereka berdua bertemu sepertinya mungkin ada sesuatu sesuatu itu apa kita akan langsung lihat disini bahwa ini penting banget dan ada hubungannya dengan bersatunya keluarga karena kelihatan banget Billy disini tuh di awal konten tuh muji-muji eh mama tuh cantik loh mama lebih cantik daripada memes kalau ada calon menantu muji-muji calon mertua itu berarti kan meminta persetujuan atau picing berusaha untuk menyampaikan sesuatu agar disetujui nah kalau saya pikir jangan-jangan apakah mereka ini menentukan tanggal pertunangannya akan kapan loh apa mereka sudah jadi ya kayaknya sih sudah jadian ya lah tapi kan mereka profesional mereka kan aktor dan aktris mereka itu pandai berpura-pura dan kalau saya bilang mereka ini settingan tuh settingan buat gak pacaran saya pikir coba deh mereka berdua ini cocok banget chemistry-nya tuh bener-bener tapi aku cuman nganggep kalau Kak Billy ini sebagai seorang teman kerja sahabat enggak lah ini pasti ada sesuatu disini dan saya rasakan sekali sebagai seseorang yang hidup sudah terlalu lama dan melihat hubungan kalau mesra itu pasti ada sesuatu dan kalau kita lihat-lihat lagi disini terlalu beresiko untuk mama Aik pergi ke Jakarta dalam kondisi covid seperti sekarang ini dengan dia pergi ke Jakarta menempuh resiko artinya ada sesuatu yang harus dia setujui dan lakukan walaupun akhirnya kontennya disitu diintrogasi ya namanya youtuber lah ya pintar-pintar bikin konten klik bait isinya cuman Bela Sungkawa terhadap meninggalnya ibunya mahal ini bukan cumannya bukan itu maksud saya itu dikira akan ada interogasi tapi ternyata arahnya berbeda dan interogasinya mungkin saja terjadi tapi gak ditayangkan tapi saya ikut berdua cita buat ibunda dari mahal ini dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketambahan oke kita juga gak mau belok dari ini tadi kita fokus dulu kepada Billy dan Memes dan kalau saya kira obrolan sesungguhnya itu terjadi sebelumnya dan saat ini terjadi itu adalah obrolan tentang kepastian di masa depan dan masa iya sih covid seperti ini cuman datang main minum terus pulang gak mungkin dan kalau dilihat lagi pertanda yang lain adalah Billy ini mulai sadar mulai menuruti apa nasihat Memes Memes kan pernah nasihatin jangan pakai celana pendek terus dan Billy disini pakai celana panjang ini adalah satu hal yang kayaknya Billy berusaha untuk menciptakan satu environment yang membuat Memes nyaman menuruti apapun itu mungkin mama itu seneng kalau ketemu sama cowok yang akhirnya dia melakukan ini dan kalau saya pikir ini adalah satu hal yang mengarah ke itu tadi ada sesuatu pasti dan mulai untuk diresmikan dan kita tinggal tunggu tanggal lainnya dan kalau dilihat lebih jauh lagi kenapa kok saya ngomongin pernikahan posisi duduknya Memes pas di awal konten itu berhadap-hadapan sama Billy posisi Billy pun itu nyaman dan yang lebih unik lagi adalah kursi itu panjang gitu mereka duduk itu disini dan gak ada jaga jarak karena memang mereka juga gak berjarak mereka mungkin udah bersama udah bersatu dan kalau saya lihat disini ini adalah satu hal pertanda positif walaupun akhirnya Memes ini berubah duduk kalau kita lihat kan lipatan kakinya Billy menghadap ke Memes tangannya juga seperti itu Memes pun juga lipatan kakinya lututnya itu menghadap ke Billy kalau dalam ilmu gesture body language itu artinya itu adalah ketertarikan kenyamanan satu sama lain tetapi memang akhirnya terjadi perubahan itu apa nanti saya akan bahas tapi ini menunjukkan satu hal yang positif dan ini pasti mengarah ke sesuatu yang positif juga dan saat tadi itu Memes itu posisinya itu berubah itu adalah karena ada satu hal yang dia tunjukkan ingin tunjukkan ketegasan saat Billy ini bahas-bahas tentang mantannya Memes Memes merasa gak nyaman karena dia merasa kenapa kok pria yang disayanginya ini harus seperti itu dan ini saya pikir adalah hal yang wajar coba kalian pun kalau dibahas-bahas seperti itu pasti ngerasa gimana kan nah ini Memes merasa gak senang dan terus kemudian mengarahkan duduknya ke arah yang lain dan ini artinya pertanda positif juga kalau Memes sebenarnya ya mungkin kayaknya udah pasti udah jadian lah mereka berdua ini iya gak sih Billy terus kemudian mencoba untuk menutupi dengan bikin konten sama yang lain-lain karena apa? nah kalau saya pikir disini adalah karena selama ini Billy ini berusaha untuk mengalihkan perhatian kalian semua yang berusaha untuk membuli Memes karena saya pikir yang paling mesra itu Memes terus akhirnya dia ini terbuli dan akhirnya Billy ini yaudah deh coba dengan Hilda coba dengan Mahalini agar untuk kayak ngerti gak? biar gak kelihatan banget sama Memes dia pun bilang oh dua minggu kita gak ketemu kita akan lihat bahwa sebenarnya dia ini sebenarnya ketemuan sering banget dan dia hanya gak ingin mengupload ini agar gak terjadi itu tadi Memes ini dibully Memes ini bener-bener kasian banget karena buliannya seperti dijelaskan di konten Billy ini sudah aduh kelewatan dan ini yang bisa dilakukan oleh Billy dan gak pengen membuatnya pas dengan ini merasa gak nyaman akhirnya Billy harus melakukan hal ini tadi coba iya atau gak? iya atau gak? ngaku deh ini yang saya lihat kalian pun juga pasti merasakan seperti itu kalau kalian merasakan berbeda tulis komen di bawah ini menurut kalian seperti apa dan kalau ternyata ini apa? kalau saya bilang sih Memes itu gak menyangka dipikir kalau ternyata punya hubungan sama Billy seperti sekarang ini ya ya sudahlah ya namanya cewek itu pasti dibandingin dengan mantan yang sebelumnya tapi kalau yang dibandingin ini se-Indonesia dan mantannya ini punya pengikut yang lebih banyak dan mantannya ini lebih beken nah mungkin ini akan terjadi dengan Memes saat ini coba rasakan misalkan SMA kalian dibully oleh kakak kelas kuliah pernah di mos terus kemudian dibully oleh kakak angkatan ini dibully oleh hampir seluruh Indonesia dan ini sesuatu yang gak gampang buat seorang wanita dan kalau saya pikir ini adalah satu tindakan yang tepat oleh Billy Syaputra berusaha mengalihkan ini tadi dengan berpura-pura untuk membuat seakan-akan semuanya ini adalah sesuatu yang sifatnya profesional cinta di antara mereka dan kedekatan mereka yang kuat ini disembunyikan dalam hubungan yang oh kita cuma bikin konten kok kita gak lebih dibandingkan profesional dan sebagainya berulang kali Billy Syaputra mengatakan itu padahal kita tahu dari guest tuh lihat atapan matanya senyumnya ini benar-benar udah jadian antara mereka ini coba saya ngerasain itu coba disini yang sering bareng sama Billy, Mbak Poppy Amalia coba dilihat benar gak? pasti setuju coba ini pasti mereka ini sudah jadian ini yang saya haluskan dan kalau boleh saya katakan menutup ramalan saya apa kira-kira akan terjadi di tahun ini komitmen itu akan muncul dan ini sudah disetujui oleh orang tua mereka dan tinggal menanti kalau ternyata nanti netizen-netizen yang merupakan pendukung mantannya Billy ini sudah gak terlalu membuli kayaknya ini akan mulai muncul dan mereka ini akan bersama dan ini mungkin akan menunggu waktu seharusnya tahun ini ya tapi kalau episodnya Sono masih panjang aduh artinya belum dapet pasangan pasti gak memaafkan Billy pasti akan terjadi sesuatu yang gak diinginkan dan mereka gak akan bisa bersama susah jadi Billy Saputra lebih susah untuk jadi memes tapi saya pikir kalian pun hidup kalian juga susah tapi untuk yang merasakan kesusahan hidup silahkan hubungi saya saya bukakan kartunya saya akan carikan jalan yang terbaik untuk kalian terima kasih sudah menonton tayangan ini kita ambil hal-hal positifnya saja jadikan imun untuk diri kita menghadapi pandemi yang gak kunjung usai ini tapi tenang saja di akhir tahun ini semuanya akan menjadi lebih baik dan sebelum ini menjadi endemi atau sesuatu yang akan kita hidup bersamanya yuk kita selamat dulu hidup melalui ini dan selalu menyebarkan berita baik setiap harinya terima kasih sampai jumpa salam selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih